Yo guys, selamat datang di channel Abdul Latif lagi Oke, di video kali ini gue gak bikin video tentang pomet ataupun tentang minyak rambut Dan sejenisnya, oke? Tapi di video kali ini gue akan bahas tentang Sesuatu yang berbeda dari sebelumnya Yaitu Gini bro Kali ini gue bakalan cerita ke kalian Tentang cerita yang sangat menyedihkan Dan sangat mengecewakan Nah, ini terutama bagi Nah, ini adalah cerita yang sangat Mungkin bagi kamu yang sering berbelanja online Pasti Dan ya aku yakin kalian pasti pernah mengalami seperti ini Meskipun gak semuanya sih Tapi kalau aku sih, ya Sekitar 10% pernah mengalami ini Yaitu adalah paket rusak Nah, terus gimana caranya ketika kita mendapatkan paket rusak seperti ini Terus claim 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 Claimnya gimana dan apa yang harus dilakukan Jadi gini bro, tadi malam Gue kan pesen buku di sebuah marketplace yang ada di Indonesia Oke Gue pesen malam dan paginya itu udah datang bro Udah sampe Dan itu menurut gue udah keren bro Satu hari sampe cuy Tapi Tapi Permasalahan yang aku terima itu gak cuman itu bro Jadi gini bro Udah pagi gitu kan Aku udah seneng nih Wah buku kok cepet banget sampainya gitu kan Tapi Waktu itu Atau pagi tadi Yang nerima itu bukan gue cuy Yang nerima itu ibuku Alias my mom Mommy Dan Ya Dia itu Ibuku dia gak Apa ya Gak ngecek lah Dia cuman nerima barang doang Kemudian udah taruh ke meja Nah Setelah aku cek nih Itu ternyata paketannya rusak bro Dan ini rusaknya yang gak terlalu parah sih Gak terlalu parah Tapi ya Meskipun gak terlalu parah Tapi Menurutku ini sangat merugikan bro Merugikan bagi orang lain Terutama bagi kamu yang misalkan Beli buku Kemudian Kamu jual lagi bro Nah ini sangat gawat Karena Lu kan gak bakal mungkin Jualan buku Tapi bukunya rusak Ya Terus ketika Kamu lihat dari sudut pembeli Ya Lu kayaknya gak bakal beli Kecuali dengan harga murah Begitu ya Jadi Lu Bisa dibastikan ya Bisa rugi juga Sebenernya Nah itu sih Ini bukunya Jadi gini Nah Ini yang menyebabkan Aku kecewa dengan Paket JNT ya ini Entah kenapa JNT kok Tapi Selama aku menggunakan Keriman JNT Ini aku sebenernya Baik-baik aja Dan gak pernah Menemui solusi Menemui problem Seperti ini Tapi baru kali ini Aku mendapat Sebuah Sebuah Apa ya Pelayanan yang cukup buruk lah Dari pihak JNT Gini bro Gue dulu Sebelumnya Pernah pesen buku Di Tokopedia Waktu itu aku pesen buku CPNS ya Dia itu lamanya 3 hari bro Buku 3 hari Dan itu bukunya gak gede Tapi Dan dibungkusnya pun Cuman buku Terus ditutup dengan Plastik doang Dan itu Aman Dan masih mulus Gak rusak Dan sejak saat itu Aku berpikir Oh kayaknya Kalau beli buku Pasti aman Nah gitu Jadi makanya Gue pesen buku ini Juga gak Kasih Jadi aku pesen buku lagi Ya gak usah khawatir Gitu kan Tentang keaman produk Tapi Ternyata Itu tidak seperti yang Aku bayangkan guys Ini liat Bukunya tuh Kayak gini bro Ini kayaknya dibanting Ini Ini hancur bro Ini hancur bro Ini hancur bro Kalian bisa melihat Bukunya Ini beneran hancur Ya Beneran hancur bro Ini gak tau Ini digigit tikus Atau dibanting Aku juga gak tau Tapi gak bakal bro Ketika pengirim Ngirim barang Dengan keadaan kayak gini Kayaknya gak mungkin kan Waktu itu Kemudian akuan juga Ini kan Masih belum akuan boxing Karena ya masih ragu gitu kan Kemudian aku langsung Ke Jet JNT Ya ke JNT Langsung datang ke situ Dan klarifikasi coy Setelah masuk ke JNT Gue tanya-tanya bentar Dengan Customer service mereka Katanya Katanya Dia tuh malah nyalahkan pengirimnya Bro Katanya kurang aman Ya Kalau menurut tuh sih Gak semuanya Ditimpa ke pengirim Sebenernya Tapi Meskipun Pengirim Pakai Gini Tapi kalau menurutku Kesalahan tuh gak Seluruhnya Di Pengirim Jadi kalau gini Tetep Tetep yang salah Kalau menurutku 80% Dari pengirimannya Sampai roadbag Seperti ini Dan 20% mungkin Karena Pengirimnya Kurang Kasih Pengaman Seperti bubble wrap Emang sih Ketika kita Kirim barang ya Itu kita harus Kasih keamanan Ya minimal Kardus Tebel Kalau misalkan Kamu males bikinnya Kamu bisa beli Atau kasih bubble wrap Dan itu Akan aman Karena empuk cuy Dan tahan Benturan juga Seperti itu Tapi yang anehnya Itu tadi bro Kenapa Malah nyalakan Pengirimnya Yaudah sih Gue tanya-tanya bentar Dan Ya Gak mendapatkan hasil Yang Bikin aku puas Gue kemudian Kontakt ke Sellernya Dan sekarang Masih dalam Tahap diskusi Gitu ya Tahap diskusi Dan lain-lain Tapi ya Gak masalah sih Sebenernya Aku tuh gak masalah Seperti ini Karena aku baca sendiri Tapi yang gak suka itu Adalah Pihaknya gak tahu Jawab bro Baik itu Kurir Maupun Pengirimnya Pengirimnya Karena sampai Sampai sekarang Dia masih Belum Bisa tak hubungin Katanya disuruh diskusi Karena aku belinya Pakai sopi Disuruh Menghubung Disuruh Komplain Gitulah intinya Menghubungi pihak sopi Dan sampai sekarang Masih belum ada respon Ya makanya Gue bikin video seperti ini Mungkin itu untuk Pengalaman Baik dari aku Dari sang pengirim Dari sang penjual Eh pengirim Untuk kurirnya juga Ya Jadi ya Sebagai pembelajarannya Nah Maka bagi kalian yang Menggunakan jasa Kirim online Itu harus hati-hati bro Ketika kalian mau beli Itu yang pertama adalah Kamu harus Utamakan Asuransi Barang kamu mahal Nah ini Gawat bro Ketika barang kamu mahal Kemudian Lu gak kasih asuransi Itu bahaya Cuy Misalkan barang kamu mahal Dia cuman Kayaknya kalau gak salah Itu 10 kali lipat Dari harga Dari total ongkir Misalkan barang kalian 1 juta Total ongkir kamu 900 ribu Dikali 10 Eh 90 ribu Dikali 10 900 ribu Lu masih rugi Tapi kalau dengan asuransi Kayaknya ditanggung semuanya Dengan pihak pengirimnya Mungkin itu akan juga Akan aku bahas Di video berikutnya Jika kalian banyak yang tertarik Dengan video seperti ini Mungkin kira-kira juga seperti itu Yang kedua adalah Ketika kalian beli Jangan lupa Tanyakan juga ke Seller kalian Ke pembeli kalian Kalau kalian tuh Pengen pesen barang Agar aman Itu minta Amadia dengan Menggunakan Safety Atau dengan Packing yang aman Bisa menggunakan Kadus seperti tadi Bisa menggunakan Bubble Worm Oke Selamat menikmati